Tempat pilot susi air digerebak, tiga algojo Egyanus Kogoya mati tertembak TNI. Militer Indonesia sudah beberapa kali melakukan upaya merebut kembali Philips Mark Mertens dari tangan OPM. Namun, hingga pertengahan 2024 ini, warga Selandia baru tersebut masih menjadi tawanan Egyanus Kogoya CS. Philips diculik usai pesawat yang dipilotinya dibakar KKB di lapangan terbang Paro, Enduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023. Salah satu bentuk upaya militer Indonesia menyelamatkan pilot susi air itu pernah terjadi di tahun 2023 silam. Pada 1 September 2023, TNI menyergap OPM di Kampung Aluguru, Distrik Krepkuri, Enduga. Maijen Isak Pangemanan yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17, Cenderawasih menyebut sempat terjadi baku tembak. Kabarnya, tiga algojo OPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya tewas tertembak. Sementara dari pihak militer Indonesia, dikabarkan tidak ada yang terluka. Penggerbekan berawal dari aksi OPM membunuh tiga warga sipil di Jalan Batu Batas, Kompleks Yasoma, Distrik Kenyam, Enduga pada 17 Agustus 2024. TNI lalu membentuk tim gabungan untuk memburu para pelaku. Ketika mendatangi lokasi, empat anggota OPM terlihat membawa senjata dan melakukan aktivitas mencurigakan di tepi sungai. Hendak diseragap, namun mereka memberikan perlawanan hingga akhirnya terjadi baku tembak. Terima kasih telah menonton!